Intro Kembali saya akan update mengenai pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B zona 1 Di Simpang Pramuka nanti rencananya akan ada struktur jembatan modelnya balance cantilever yang mana nanti di sisi timur dari layover yaitu pilar 47B di sisi baratnya pilar 48B Sekian lama saya vakum Saya tinggal pada update tanggal 25 Agustus karena saya fokus di Bandung sekarang di hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Ini saya ada waktu di pagi sampai siang hari ini cukup longgar sebelum nanti masuk sore Jadi saya sempatkan waktunya untuk mengupdate kembali mengenai progres jalur LRT Jakarta Di sisi barat dari halte bis Rawa Mangun terpantau masih harus menyelesaikan beberapa konstruksi pilar dan juga nanti akan dilanjutkan dengan pengecaraan kepala pilar atau peerhead Untuk pilar maupun peerhead yang sudah jadi baru ada tiga saja di sisi barat dari halte bis Rawa Mangun Saya berpindah di JPO halte bis Rawa Mangun di sini Ini halte aneh ini dibotakin biar apa ya Biasanya di sini teduh Sekarang jadi lihat nih Botak Oh iya sampai dengan pilar 34B atau di sisi timur halte bis Rawa Mangun Sudah dilakukan pengecoran floor deck atau lantai kerja terus dinding parapet juga sudah Kira-kira nanti untuk test tracknya batas akhirnya sampai pilar 34K atau bagaimana ini Ini karena JPO nya ini malah atapnya dibotakin Saya nggak betah lama-lama di sini Panas Tapi biarpun JPO ini atapnya dibotakin masih bisa dipakai kok untuk dilintasi pejalan kaki termasuk saya Jadi tidak ada larangan untuk nyeberang di sini Cuma ya entahlah apa alasannya dibotakin atau apakah nanti akan diganti direvitalisasi atau akan diapain Tujukan kita dari JPO halte bis Rawa Mangun sekarang kita turun ke bawah Kita mau lihat JPO yang dipotakin atapnya itu maksudnya gimana Nah ini dia Karena tanpa adanya JPO ini untuk akses penyeberangan Ini jadi susah ya Semoga sih ini nggak dibongkar total ya cuma direvitalisasi atau diperbaiki Akhirnya ini yang aku tunggu-tunggu tuh disini loh Antara pilar 19B ke 20B Sudah tersambung dengan steelbox girder atau girder baja ini sudah tersambung seluruhnya Ya profisiat buat Wagner Biro Akhirnya sanggup untuk menyelesaikan titik yang cukup krusial di simpang 4 sunan giri ini Sehingga keseluruhan girder baja di bentang P 19B ke 20B sudah selesai semua Artinya kalau sudah selesai semua Dan nanti konstruksinya sudah cukup kokoh atau kuat Nanti tower shoringnya akan dilepas dan simpang 4 ini akan dibuka kembali Mantep Nah ini dia untuk bis Trus Jakarta Sementara masih menggunakan halte darurat atau halte temporer Saya sudah lama ganteng corridor 4 atau 4D Kita lihat Kalau turun di halte darurat seperti apa Jadi nge-tapnya Di halte temporer Jadi disitu ada mesin tapping Tapi kadang-kadang di bus juga ada sih Untuk konstruksi stasiun LRT Rawamangun sudah semakin jelas bentukannya Bahkan di atas sana tuh Kerangka-kerangkanya sudah terbentuk Cepat juga ya Tak tinggal satu minggu sudah jadi kayak gini Ini hebat sekali Karena memang ditargetkan Kalau misalkan jadi nanti September akan test track sampai dalam bangun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nekat ini anak Nekat ini anak Kita jalan tapi Sambil megangin HP Moga-moga gak apa-apa nih Aduh Yang penting jangan nge-put aja Tapi besok-besok saya jangan kayak gini lagi deh Ini udah terakhir untuk Untuk di bulan ini Besok-besok kita Safety aja ya Mas lampu hijau Mas lampu hijau Aduh ini ada yang lawan arus ini orang asyam Aduh ini ada yang lawan arus ini orang asyam Ada yang melawan arus ini 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 Kasar Nah kita langsung mendekat ke arah Perempatan Perempatan Stasiun LRT Velodrome Ternyata tower shoringnya Sudah dibongkar belum ya ini ya Oh ternyata udah dibongkar tower shoringnya temen-temen Cuma ini masih di Persempit jalannya Belok kiri aja Ketutukan Nah ini untuk Girder Bajalengkung Kita lihat apakah sudah nyambung sampai stasiun Velodrome Woi Udah ini ternyata Cakep Kita off cam dulu deh Kita off cam dulu deh Tak patut Oke Udah lah besok-besok Jangan ini lagi Eh Resikonya gede Tapi Puji Tuhan ini masih selamat sentosa Dan Akhirnya untuk konstruksi jalur LRT Jakarta fase 1B Zona 1 Dari stasiun Velodrome ke stasiun Rawamangun Sudah terhubung semua Ini luar biasa sekali Saudara-saudara Ini waktu pas pengangkatan Girder Bajaleng Kan saya ketinggalan Momen nih disini nih Akhirnya Kita dapat momen ini Untuk di sepanjang jalan Pramuka Berhubung progresnya Belum terlalu menarik perhatian saya Maka untuk update di Zona 1 Saya akhiri sampai disini Kita akan melanjutkan update Pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B Zona 2 Di video berikutnya Sampai jumpa